Hai ha baik ini dua menitan lagi ya kita mulai kegiatannya ini sudah ada sudah ada 33 orang ya ini ada Kang Dhani juga Kang Dhani Assalamualaikum malam Kang Mas Noto ini dari unsia terus siapkan alam Kang terus ada siapa lagi ini kayaknya Papebri dan kawan-kawan Kang Husni nggak bisa hadir ya Kang Richard juga habis tes CPNS nggak bisa hadir Kanisa tidak ada kabar Papebri Papebri dua-duanya juga belum masuk nggak apa-apa kita bentar lagi satu-satu lagi kita mulai aja ya jadi hari ini kita akan nyobain bikin project IOT sih ya ataupun project internet of things kita akan menggunakan perform ataupun aplikasi yang sebetulnya udah legend ya udah lama banget aplikasinya namanya itu aplikasi bling eh sebentar bisa rekodul aja oke saya mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya kita kembali ke kegiatan rutin ya tiap hari Rabu di komunitas Arduino belajar Arduino dan mekatronika dan untuk kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengendalikan ya mengendalikan relay relay ini nantinya bisa digunakan untuk mengendalikan apa aja sih kan relay ini saklar ya saklar elektronik bisa untuk mengendalikan lampu bisa untuk mengendalikan kulkas TV apapun yang ada di rumah gitu ya bisa kita nyalakan dan matikan menggunakan relay nah terus juga kita akan mencoba untuk monitoring ya nanti sensor yang saya gunakan adalah DHT11 ini suara saya jelas ya atau barangkali kurang terdengar jelas jelas teman ya oke siap nah oke siap 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 oke bagi teman-teman yang barangkali belum tahu gitu ya aplikasi bling ini apa jadi bling ini aplikasi yang biasanya digunakan ya baik untuk pemula ataupun untuk bahkan untuk newbie ya newbie untuk orang yang ekspert gitu ya di bidang Arduino ataupun di bidang Internet of Things biasanya digunakan juga dan untuk aplikasi ini karena ini kan aplikasi bling itu termasuk ke dalam aplikasi yang udah jadi gitu ya ataupun termasuk ke dalam aplikasi yang matang jadi yang pakai sebetulnya bukan untuk kebutuhan hobi saja tapi untuk kebutuhan industri pun cukup banyak yang menggunakan aplikasi bling ini gitu ya kayak misalkan dihubungkan dengan PLC dihubungkan dengan pokoknya untuk peralatan industri juga sudah banyak gitu ya dengan menggunakan aplikasi bling nah teman-teman kalau teman-teman pengen download itu sebenarnya bisa langsung ke playstore cuman sayangnya blingly ini kan namanya bling legacy ya jadi bling legacy itu bling yang sudah diwariskan gitu ya dan kemarin itu ada kendala ketika menggunakan bling legacy ini kendalanya adalah tidak bisa daftar menggunakan akun baru nah tapi sebetulnya kalau teman-teman menggunakan yang versi lama dari bling jadi sebelum ada bling cloud gitu ya sebelum ada bling versi baru bisa menggunakan bling versi lama ya nah saya sebetulnya sudah menyediakan sih jadi saya kemarin sudah menulis posting kalau teman-teman membutuhkan versi lamanya gitu ya yang sebetulnya masih support ya dengan bling cloud silahkan ini saya taruh ke chat ya untuk linknya jadi silahkan di download aplikasinya jadi untuk aplikasinya jangan menggunakan yang ada di playstore ya karena ini karena ini kan versi update ya dari bling dan ini tuh ada masalah sih sebetulnya jadi kalau lihat banyak yang komplain juga tuh lihat dia disini tuh katanya setelah update jadi gak bisa pakai server katanya segala macem lah pokoknya jadi sebaiknya gunakan versi yang lama gitu ya yang saya share tuh ke ke apa ke chat ya linknya silahkan di download nah oke kemudian untuk peralatan yang mau kita gunakan teman-teman kalau misalkan menggunakan Arduino Uno silahkan gunakan Arduino Uno dengan Wifi Modul yang mau saya praktekan gitu ya kalau Arduino Uno dengan Ethernet Seal juga bisa sebetulnya cuman yang mau saya praktekan sekarang menggunakan Arduino Uno menggunakan Wifi Modul ya terus juga kalau teman-teman adanya gitu ya kayak semacam board ISP8266 seperti non-MCU ya baik tipe Lolin ataupun Amica ataupun yang Wimos ya atau Wimos D1 Mini ya silahkan ya ini ada bagian-bagiannya nah perbedaannya sebetulnya hanya sedikit ya nanti saya tunjukkan bedanya ada di mana nanti saya coba tunjukkan dan perbedaannya memang sedikit dari codingnya oke nah terus kenapa sekarang versi Blink ini ada Blink Legacy gitu kemudian juga ada Blink ini dari chat adanya Amica boleh yang Amica boleh nanti saya tunjukin coding untuk Amica ada kok itu ya di chat udah udah lengkap sih sebetulnya jadi yang saya kirim ke chat itu itu kan masuk ke link kelas robot ya itu ada downloadnya ada tinggal download tuh ya terus juga contoh codingnya juga ada ya contoh coding ini untuk Arduino Uno menggunakan Wifi Modul ini juga ada menggunakan ISP ya nah kalau ISP kan memang sudah ada Wifi nya gitu ya bisa juga gunakan yang ini ya untuk library yang digunakan silahkan gunakan library Blink versi Bapa ya ini saya cek di sini aja ya site ke include manage library takutnya kalau misalkan di update mungkin ada bermasalah gitu kalau untuk teman-teman yang menggunakan ISP 8266 saya menggunakan board ISP 8266 di Arduino IDE itu menggunakan versi yang 2,6,3 ya versi yang bukan yang sekarang yang sekarang versi 3 saya stabil di versi 2,6 cek saya cek dulu versi Blinknya jadi kalau mau download library Blink gak usah jauh-jauh gak usah nyari-nyari ke Google tinggal buka aja library manager di Arduino IDE kemudian tinggal install gitu nah saya disini menggunakan versi yang 0.61 ya ini tidak saya update oke saya menggunakan 0.61 jadi kadang error itu muncul karena versi sebetulnya versi beda kemungkinan error gitu nah kalau teman-teman gak mau error ya bisa ngikutin versi yang punya saya ya untuk Blinknya saya menggunakan versi yang 0.61 ya kemudian kalau teman-teman menggunakan board non-MCU silahkan gunakan boardnya yang versi 2 6.3 ya jadi nginstallnya versi yang 2 6.3 oke kalau menggunakan non-MCU Amica Lolin dan lain sebagainya gitu ya kalau pakai Arduino Uno ya ya bebas nih kalau Arduino Uno kan kita menggunakan memprogram Arduino seperti biasa gitu ya oke nah langkah pertama mungkin yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana cara registrasi ya ini hal yang cukup penting gimana cara kita daftar di aplikasi Blink ini gitu ya ketika teman-teman sudah download aplikasi Blinknya kemudian buka oh ya disini saya menggunakan NoxPlayer ya saya menggunakan NoxPlayer buat simulatornya ya jadi saya gak akan pakai HP sendiri saya gunakan NoxPlayer oke nah nanti pas pertama kali dibuka tampilan aplikasinya akan muncul kayak gini ini ada login kalau misalkan teman-teman baru gitu ya eh udah pernah bikin sebelumnya tinggal login tinggal masukin email sama password kemudian oh ya sorry ini ada permasalahan oh ya kalau mendownload biasanya Android itu ada apa ya ada keterangan buat apa sih namanya ketika kita download install dari luar ada keterangan kalau ini tuh bukan dari Playstore gitu nah itu bisa diatasi caranya dengan coba ke pengaturan kemudian di security sih di keamanan tinggal izinkan saja untuk menggunakan search dari luar gitu biasanya karena ada proteksi kan di Android itu kalau yang bisa nginstall itu hanya bagian yang apa namanya hanya bagian yang dari Playstore aja gitu kita gak bisa nginstall yang dari yang bukan dari Playstore biasanya nah caranya adalah ke pengaturan cari cari aja sih di Google bagaimana cara nginstall aplikasi ataupun APK yang ada di Google gitu APK yang bukan dari Playstore misalkan cari aja banyak kok biasanya tipe Android beda tipe merek dan intinya beda cara-cara ngaturnya juga beda gitu maksudnya kadang sedikit berbeda lah intinya diizinkan dulu gitu biasanya memang tidak diizinkan kemudian masalah yang kedua biasanya gak bisa nginstall itu karena kan memori kita sedikit jadi pastikan memori kita kosongkan dulu yang kira-kira aplikasi yang gak penting delete dulu aja file-file yang gak penting delete dulu aja nah kemudian baru nginstall itu mungkin biasanya masalahnya dua sih saya tiap kali nginstall aplikasi yang bukan dari Playstore masalahnya kalau gak karena tidak diizinkan ya oleh Androidnya kita harus masuk dulu ke pengaturan keamanan security terus bisa juga karena memori kita sedikit ya jadi silahkan di cari cek yang bagian dua itu ya biasanya itu sih oke terus kita sampai mana tadi nah sekarang kita akan bikin akun baru ya create new akun nah disini untuk pendaftaran itu hanya ada email sama password tuang ya jadi kita tidak masukin nama tidak masukin apapun password daftar hanya masukin email dan masuk tuang dan tadi saya sudah nyiapin sebetulnya emailnya ya saya udah bikin email baru oke ini saya coba daftar menggunakan email yang baru ya kemudian masukin passwordnya ini bebas ya passwordnya apa aja ini saya coba passwordnya 1 sampai 9 dulu aja ya nah terus di bagian ini teman-teman ada yang perlu diperhatikan di bagian sini nah ini tuh kalau buat nyeting ya server kita mau kemana karena si blink ini servernya kita bisa nginstall sendiri ya bisa nginstall sendiri kita bisa bikin sendiri nanti mungkin di kalau waktunya sempat saya akan coba jelaskan gimana caranya menggunakan server sendiri gitu atau menggunakan server yang sudah ada lah tapi kalau kita set ke blink ke sini berarti kita menggunakan server yang punya blink gitu ya yaitu ke blink cloud.com ya tapi kalau punya punya sendiri kayak contoh nih ini saya menggunakan iot.serangkota.co.id ini berarti kita menggunakan blink bukan dari blinknya gitu tapi blink yang kita install sendiri kalau ini bukan punya saja ini punya komunitas serangkota ya kebetulan serangkota pemerintahnya punya server blink nah untuk sekarang saya akan coba gunakan yang blink dulu aja ya jadi kita akan gunakan yang blink dulu aja ya oke sudah kalau sudah kita season up ya kita coba season up nah kita masuk ke sini ya nah ini harusnya di email sudah ada sudah ada ya sudah ada tuh ada masuk ya ke email ya welcome to blink ya perform ya blablabla segala macam lah ya disini oke ini bahkan ada tutorialnya tuh kalau teman-teman bingung cara gunanya ada tutorialnya disini tapi bahasa inggris ya tutorialnya oke terus kita lanjut nah kita akan bikin kita akan bikin file baru ya kita sorry kita akan bikin project baru ya tinggal klik new project oke kasih nama kita kasih nama apa ya coba kasih nama ardu mecha aja ya ardu mecha iot gitu ya nah disini teman-teman perhatikan kalau teman-teman menggunakan board seperti node mcu lolin amica segala macam itu bisa gunakan isp8266 ya tapi kalau teman-teman menggunakan board arduino seperti saya ya kebetulan saya akan menggunakan arduino uno ya nah saya berarti akan set ke arduino uno ya nah set ke arduino uno oke nah terus koneksi yang saya gunakan adalah wifi udah bener ya karena disini ada banyak nih blink itu support banyak hal lah pokoknya kalau teman-teman punya ethernet ya bisa pakai ethernet seal ya kalau pakai usb bisa gsm bisa bluetooth bisa nah kalau saya kan kita kan nyoba iot ya kita kan pakainya wifi saja oke tampilannya mau yang drag atau yang like bebas silahkan dipilih saya pakai yang drag aja ya kalau sudah kita tinggal create nah yang perlu diperhatikan yang paling penting adalah teman-teman disini ketika kita bikin sebuah project ya dia akan mengirimkan token atau authentication code gitu ya fungsinya adalah untuk mengamankan project kita supaya nanti project kita aman lah terlindungi jadi kita harus menggunakan token oke nah token biasanya dikirim langsung ke email ya kita bisa cek tuh sudah ada ya nah ini emailnya nah harusnya ini karena ini saya menggunakan email coba-coba ya gak masalah harusnya ketika teman-teman punya token tokennya gak boleh dikasih ke siapa aja ya karena kan ini untuk security nya oke sudah ya saya sudah dapatkan token saya juga sudah dapatkan sudah bikin project nya nah untuk menghubungkan pertama teman-teman disini saya sudah nyiapin sebenarnya search code nya ya nah disini saya sudah nyiapin search code nya dari sini sampai ke sini nih kita kopas aja kita copy kemudian kita paste oke nanti kita coba break run ya kira-kira apa aja gitu ya nah bagian atas disini ini untuk tokennya ya jadi token yang ini kita masukkan ke sini gitu ya tadi kan kita sudah dapat dari emailnya tokennya nah kita kopas tokennya copy gitu ya kemudian kita paste ke sini ke out ya nah jauh dulu aja misalkan kosong tuh kan ya kita paste nah ini token kita ya nah terus yang kedua ada SSID SSID itu nama wifi ya jadi kalau teman-teman pakai tethering di HP juga bisa ya pastikan namanya sesuai gitu ya kayak contoh punya saya disini kini kan saya connect ke disini tersedia lah pokoknya ke wifi yang tersedia ada di teman-teman gak masalah ya kalau misalkan si wifi nya tidak sama dengan wifi laptop ataupun tidak sama dengan wifi HP gak masalah karena kan kita menggunakan koneksi internet gitu ya yang pastikan jangan sampai salah masukin SSID ya ini huruf kecil huruf besarnya harus sama jadi kalau kita salah aja dikit ya pasti gak akan connect gitu ya atau bermasalah oke kemudian masukin passwordnya kayak gini ya token setting nama wifi nya apa maksudnya si alatnya mau connect ke wifi yang mana nama wifi nya set kemudian passwordnya oke sudah nah terus bagian yang ini ini bagian untuk kalau blink print nanti nampilin di serial monitor pakenya serial gitu ya ini kan library ya ini library nah karena saya menggunakan Arduino Uno ya terhubung ke rangkaiannya kurang lebih seperti ini teman-teman ini saya sudah siapkan nah saya menggunakan Arduino Uno dengan wifi module dan ini terhubung ke pin 2 ya pin 2 untuk TX dan pin 3 untuk RX gitu ya kalau pin powernya ke 3,3V dan juga ke ground oke teman-teman juga bisa lihat di kamera saya itu sudah saya apa yang ini kurang lebih sama lah gambar yang ada disini sama dengan gambar yang saya tunjukkan di kamera ya nah ini seal nya gitu ya untuk mempermudah rangkaian doang ini Arduino Uno ini wifi module jadi makanya diprogram disini di set nya tuh pin 2 dan pin 3 ya pin 2 ini TX pin 2 ini RX kenapa disini tulisannya RX TX padahal kan tadi ke TX ke pin 2 karena kalau kita mau ngirim sesuatu ya harus dari transmitter ke penerima ya gak boleh dari penerima ke penerima kalau dari pengirim harus ke penerima dari penerima harus ke pengirim gitu dari RX ke TX dari TX ke RX kayak gitu ya kenapa kebalik gak mungkin kita mengirimkan sesuatu kepada pengirim kan kita ngirim sesuatu pasti ke penerima seperti itu ya teman-teman oke terus yang dibawah ini boot rate yang ini juga serial nah sebetulnya bagian yang berubahnya hanya bagian ini aja teman-teman kalau pakai non-MCO Amica silakan kopas yang ini ya kopas yang yang bawah nah kode yang ini ini untuk yang non-MCO ya kalau pakai Arduino Uno ya pakai yang ini oke sudah nah terus yang ini kalau misalkan mau di delete dulu bisa ya ini belum kita gunakan kan kita tujuannya cuma mau connect doang ya ini delete dulu aja biar gak bingung nah segini jadi codingnya tidak terlalu banyak kan ya tuh cuma 21 balis aja ya tidak tidak begitu banyak oke nah ini untuk autentifikasinya ini BlinkBGN autnya tokennya berapa wifi nya apa SSD nya apa ini sesuai yang di atas ya password nya apa dan kita connect ke blinkcloud.com ya atau ke server Blink yang kebetulan sebetulnya masih bisa disupport apakah modul GSM bisa digunakan untuk menghubungkan ke Arduino server Blink bisa ya GSM bisa disupport kok oke untuk port saya gunakan 8080 ya kalau gunakan 80 doang biasanya ada error ada masalah di Blinknya gak connect makanya saya gunakan 8080 khusus untuk koneksi menggunakan Telkom ya atau Telkomsel oke Blink Run itu untuk menjalankan sudah kayak gini doang kita akan coba upload codingnya ya kita cek dulu kutu saya menggunakan Arduino Uno udah bener ya Arduino Uno kemudian sebentar kemudian portnya nah kalau Arduino saya ini ada tulisannya tuh ya com57 Arduino Uno oke saya pilih kalau sudah kita langsung upload saja oke ini kalau mau disimpan dulu boleh connect ke Blink ya connect ke Blink oke kita tunggu uploadnya jadi intinya jadi intinya ini tuh serangkaian coding dari Blink supaya alat kita connect ke Blink atau terhubung ke server Blink ya terhubung ke Wi-Fi kemudian terhubung ke Blink nah kita bisa cek di serial monitor ya Blink on Arduino Uno ya terhubung ke mencoba terhubung ke Wi-Fi class robot ini ada USB not responding sebentar oke coba saya ulangi lagi ya harusnya kalau sudah ready Vink seperti ini ini tanyaannya aplikasinya udah connect ya tuh sudah connect kalau gak connect biasanya ada keterangan merah disini ini berarti aplikasinya udah connect ini terhubung dulu ke Wi-Fi tuh nah kalau tidak connect kayak gini tuh teman-teman nah kalau udah connect kayak gini ini berarti udah connect di serial monitor juga ada keterangan ready Vink ya berarti sudah connect ke aplikasi oke itu cara menghubungkan ke ke Blinknya nah sekarang kita akan nyoba gimana caranya mengirimkan data dari alat kita ke aplikasi ya nah caranya adalah teman-teman kalau misalkan di coding Arduino disini kita tinggal harus nambahin dulu timer ya timernya biar mempermudah aja sih timernya itu sudah disediakan di Blink sudah disediakan di Blink kita tinggal masukin aja Blink timer ya Blink timer timer gitu ya kayak gitu nah terus kita bisa bikin void untuk eventnya ataupun untuk apa namanya itu pengiriman datanya lah berdasarkan timer jadi misalkan coba kita kasih nama aja pengiriman data gitu ya fungsinya ini saya bikin fungsi ya bikin fungsi menggunakan void oke nah dari sini baru kita masukin data yang mau dikirimnya apa nah caranya kita tinggal masukin aja Blink write ya Blink write oke nah kita tinggal masukin pin ke pin berapa kita mau ngiripnya kalau saya biasanya menggunakan virtual ya saya selalu menggunakan virtual pin misalkan saya coba kirim ke virtual satu oke nah data yang mau dikirimnya apa misalkan saya coba ngirim datanya con aja ya sesuai dengan contoh tadi int con atau int hitungan gitu ya hitungan terus saya bikin disini pakai increment ya hitungan hitungan plus plus jadi setiap ngirim nanti akan nambah hitungannya gitu ya kemudian disini tinggal tulis hitungan nah kita akan menulis Blink write ke virtual satu ya ke pin virtual satu P1 yang akan kita tulis adalah hitungan dimana hitungannya sudah dibikin increment ya jadi akan nambah terus gitu ya setiap kali pengiriman oke terus di bagian sini kita bikin aduh saya lupa codingnya kita lihat di example aja benar saya lupa codingnya kita lihat di example aja Blink example oke nah yang harus diperhatikan teman-teman untuk Blink example sekarang itu ini versi yang baru ya jadi yang contoh kayak contoh ini tuh ini versi yang baru kayak ini Blink.cloud jadi yang versi yang lama udah gak support ini maksudnya ada bagian yang berbeda lah jadi kalau teman-teman mau nyoba pakai aja link yang tadi saya kasih ya jangan pakai ini cuman kalau untuk lihat referensi selain cara connectnya gitu ya bisa masih bisa karena kan hampir sama lah nah ini nih timer set interval ya saya kopas aja oke saya lupa codingnya nah kita masukkan di point setup ya disini kita tadi fungsinya pengiriman data ya nah makanya disini kita simpan pengiriman data oke nah ini maksudnya apa jadi fungsi dari dari coding ini adalah nanti dia akan timer set interval ataupun range waktunya gitu ya selama 1000 L 1000 L ini berarti 1000 mili detik ya berarti 1 detik gitu ya selama 1 detik sekali ngirimnya dimana yang dikirim adalah fungsi pengiriman data nah si fungsi yang ini yang akan kita kirim ya dimana di dalamnya menyimpan blink write ya untuk mengirim kemudian jangan lupa disini kita kasih timer run ya timer timer.run untuk menjalankan timernya oke subah oke sudah kita akan coba upload ya intinya kita akan coba ngirim ke aplikasi lah gitu ya ini ada yang salah sebentar blink write coba saya cek lagi ya oh blink virtual write ya maaf maaf salah codingnya salah sorry blink virtual write karena kita menggunakan file pin virtual oke sudah kalau sudah di arduino kita coba setting disini nih di aplikasi ya kita coba setting di aplikasi untuk menu ini kan menu standby ya menu standby aplikasi kalau pengen ke menu editing tinggal ke sini klik ya kemudian tambahin nah komponen apa yang mau kita tambahin disini misalkan saya coba nambahin apa ya ini ada banyak nih buat tambahin kayak display ya ada gauge ada follow display kita coba pakai gauge aja oke gauge klik nah kemudian kita tinggal setting klik ya gauge nya klik buat setting nah disini pin nya kita atur tadi di coding kan ke pin virtual ya virtual v1 nah disini juga kita setting ke pin virtual v1 oke kalau sudah oke kalau ini mau dikasih nama boleh gauge nya gitu dikasih nama hitungan gitu ya boleh tuh sekarang dia mau hitung ini sesuai dengan ini ya sesuai dengan coding yang kita kirim tuh hitungan ya seperti itu oke piece 1 itu dari mana tadi saya sudah dijelasin ya menggunakan virtual pin ya menggunakan jadi blink itu punya virtual dan saya biasanya menggunakan pin virtual karena lebih mudah lah kalau mau langsung kayak gini nih pakai pin analog juga bisa langsung kan ini kalau saya biasanya menggunakan pin virtual oke sebentar belum saya set virtual v1 ya oke nah tapi kan ini kita baru ngirimin hitungan doang ya kan kita rencananya mau ngirimin sensor ya dari sensor mau ngirimin dari sensor sensor apa sensor kelembaban ya sensor DHT nah sensor DHT 11 dimana satu sensor ini bagusnya adalah dia bisa mengeluarkan kelembaban nilai kelembaban gitu ya bisa mendeteksi kelembaban dan juga bisa mendeteksi suhu gitu ya satu sensor bisa mendeteksi dua jenis tipe gitu ya nah kita akan cari dulu aja coding untuk DHT nya ya karena saya juga untuk DHT tidak hafal jadi kita akan cari coding DHT nya nah sudah ya nah oke nah ini ini coding example dari DHT oke teman-teman sebelum kita gabungkan kita akan coba dulu aja ya kita akan coba dulu aja satu per satu gitu ini DHT nya tadi connect ke pin berapa ke pin 5 ya ke pin 5 Arduino makanya di coding disini juga kita set ke pin 5 Arduino oke terus ini 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 saya simpen di lokal ya variabelnya kita coba simpen di global aja oke kita kesini ya plot mau pakai plot bisa mau pakai int juga bisa ya kalau gak salah tuh suhunya nampilin koma kalau kelembaban enggak gitu ya jadi untuk suhu kita pakai koma untuk kelembaban kita pakai yang T aja karena dia tidak menampilkan koma untuk DHT 11 gitu ya kita coba dulu aja ya kita coba dulu aja keduanya suhu kelembaban ya habis dah kita coba jalankan dulu ya coding pembacaan DHT nya jadi kalau teman-teman disini biasanya nyari kebanyakan gitu ya terutama yang sering searching di grup biasanya nyarinya itu yang udah jadi gitu maksudnya yang lengkap padahal sebetulnya kita harus nyobain satu persatu gitu ya kayak gini tuh DHT nya dulu gitu ya blink nya dulu connect nya dulu baru kita gabungin coding nya karena kalau kita terbiasa nyari coding yang udah jadi yang udah lengkap gitu kita akan kesulitan ketika ngedit nah nah betul ya untuk yang kelembaban tuh dia tidak menampilkan koma untuk yang suhu dia menampilkan koma satu doang ya setelah satu angka setelah koma jadi untuk yang suhu kita bisa set ke plot aja ya untuk kelembaban kita set ke INT aja oke sudah nah sekarang kita coba gabungkan ya coding yang ini dengan coding yang tadi yang blink tadi gimana caranya ya nah sebetulnya cara ngabungin coding itu gak susah yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu bagian mana yang harus disimpan di dalam point setup bagian mana yang disimpan di atas point setup bagian mana yang disimpan di void loop itu aja gitu kalau teman-teman udah paham basic Arduino atau basic struktur data dari bahasa C++ atau dari bahasa Arduino harusnya gak akan susah gitu ya ntar 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 ada yang corot-corot ya saya saya ulang oke nah ini saya coba kasih nama dulu ya kasih komentar bahwa ini tuh adalah coding blink gitu ya yang ini juga coding blink kirim data ya nah kita akan masukin tambahin coding untuk DHT11 nah ini di atas point setup kan kita copy kita masukin ke sini kita kasih nama aja ini DHT11 oke terus bagian bagian mana yang perlu kita pindahkan nah bagian ada di point setup ini ya DHT begin ya serial begin perlu di copy gak gak perlu ya karena di bagian blink juga sudah ada oke kita copy kita pindahkan ke sini nah kita perhatikan dulu ini yang blink ya ini yang blink oke terus mau nyimpen di sini atau mau nyimpen di bawah juga gak masalah yang penting di dalam point setup ya mau nyimpen di sini juga gak masalah oke ini yang DHT11 oke terus mana yang belum kita kirim nah yang belum kita pindahkan sorry yang ini ya yang bagian ini kita kopas aja kita pindahkan ke sini oke yang ini yang blink oke kemudian yang ini yang DHT ya jadi untuk memudah coding kita lah pas kita baca oh ini yang blink ini yang DHT gitu kayak gitu oke untuk DHT untuk suhu dan kelembaban teman-teman bisa perhatikan dia nyimpennya nama variable nya suhu ya suhu-suhu kelembaban dan kelembaban nah kita bisa simpen di sini di bagian pengiriman data blink pengiriman data ini ya blink kirim data hitungannya kita jelit dulu aja ya karena kan kita mau ngirim berdasarkan nilai sensor nah misalkan P1 yang akan saya kirim adalah suhu ya kemudian kalau mau ngirimin lagi yang kedua kelembaban ini saya set ke P2 ya oke saya set ke kelembaban oke kalau P0 pun bisa sebetulnya ini kan mulanya dari 0 ya P0 bisa misalkan suhu P0 kelembaban P1 gitu nah kayak gini pun bisa oke nah di aplikasinya teman-teman kita edit dulu aja kita edit dulu aja yang ini saya set sebagai suhu ya suhu nilai suhu suhu ke P0 ya tadi ke P0 sesuai dengan program oke terus kita tambahin lagi gauge sekarang kita tambahinnya ini yang kelembaban ya kelembaban terus pinnya kita coba set ke virtual P1 ya tadi ya kelembaban ke P1 bener gak sih kita cek lagi codingnya P0 suhu P1 kelembaban oke betul kita oke kalau sudah oke warnanya kalau mau diubah bisa jadi biar ada beda antara suhu dan kelembaban gitu ya warnanya kalau mau diubah bisa oke sudah saya akan coba upload dulu ya kita upload oke jadi coding ini adalah coding buat ngirimin tadi ya nilai suhu dan kelembaban ke aplikasi ini ada yang salah sebentar oh ini nah bagian yang ini harus di atas ternyata teman-teman kenapa? karena deklarasi itu harus dari awal nah harus disini berarti ya karena ini kan ada variable suhu ya kalau suhu di atas sementara deklarasinya di bawah itu gak bisa jadi deklarasi harus di atas dulu deklarasi variable gitu ya baru si fungsi yang mau kita gunakan variable-nya di bawah oke ini kita tunggu ya oke sudah ada uploading kita bisa cek serial monitor kalau mau memastikan bawa connect gitu ya kita cek juga di aplikasi ya ntar ini masih belum connect ya nah ini udah connect nih tuh suhu segini kelembaban segini ya sesuai dengan yang ada disini oke nah gimana saya kalau saya pengen nampilin dalam bentuk chat juga gitu ya dalam bentuk grafik bisa jadi di dalam sini ada super chat ya atau ada smart chat di mana di atas ya nah ini ada super chat nah kita bisa set juga disini super chatnya ya untuk super chat teman-teman ini gak perlu ngedit coding lagi yang ada di Arduino ya kita tinggal set aja misalkan kita kasih nama dulu ya ini grafik atau gak perlu dikasih nama juga gak masalah sih nah terus disini kita tambahkan data stream jadi data chartnya mau dari mana kita tambahkan kan dari coding Arduino kita tadi udah nambahin suhu sama kelembaban ya ke virtual 1 dan virtual 0 nah misalkan yang suhu kita set ke virtual 0 ya ke pin 0 ya oke terus untuk yang tambahin lagi satu lagi yang kelembaban nah ini kita set ke virtual 1 ya virtual P1 P1 tadi warnanya biru ya kita samain aja ya biar estetik estetik ya oke kita lihat tuh sekarang grafiknya muncul ya kayak gini teman-teman misalkan nih saya biar keliatan naik turunnya saya coba apa sensornya saya sentuh pakai tangan ya saya sentuh pakai tangan sensornya tuh dia mulai naik kan kelembabannya mulai naik ya suhunya juga naik cuman agak lama biasanya tuh suhunya naik juga sekarang kelembabannya naik terus oke 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 kita udah nyelesain yang monitoring ya nah sekarang tinggal yang sistem kendali ya kita akan coba nyalain lampu yang ini lampu yang ini pakai aplikasi nah paling yang perlu saya jelasin karena kita kan menggunakan relay ya teman-teman barangkali ada yang belum paham cara kerja relay itu seperti apa kalau dari rangkaian kayak gini nih ya jadi dia pinnya ada 3 untuk yang cardolino PCC gende sama in kalau untuk rangkaian ke LED nya atau ke lampunya kayak gini ini tegangan AC saya udah nyiapin ada 1 artikel sih yang sepertinya cocok gitu ya nah tapi yang perlu teman-teman ketahui kita pernah belajar ya di dalam rangkaian itu ada yang namanya rangkaian terbuka sama ada yang namanya rangkaian tertutup ya ini mungkin karena ini akan ada hubungannya dengan relay jadi saya jelasin dulu ya ada yang namanya rangkaian terbuka dan ada yang namanya rangkaian tertutup nah kalau rangkaian terbuka itu kayak gini nih terbuka jadi dari baterai misalkan ke lampu terbuka si lampunya gak mati ya eh lampunya mati ya karena dia terbuka tuh ya nah kalau rangkaian yang tertutup dia itu dia tertutup gitu seperti ini jadi nyambung lah istilahnya makanya lampunya nyala kalau terbuka seperti ini jadi ini perbedaan antara rangkaian terbuka dan tertutup nah ini contoh lain rangkaian terbuka dan tertutup seperti ini ya terbuka ya pokoknya terbuka tuh gak nyambung lah atau open gitu ya bahasa inggrisnya open kan ya kalau tertutup ya dia nyambung itu aja sih bedanya yang dimaksud dengan rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup nah terus relay ya teman-teman relay ini cara kerjanya seperti ini ini kan relay module ya yang punya saya relay yang satu channel kebetulan nyalanya active high ya ada juga yang nyalanya low nah relay itu kurang lebih seperti ini jadi dia ada coil ketika coilnya diaktifkan dia itu kan nyambung gitu jadi selampunya ya rangkaian yang dulunya tertutup eh terbuka menjadi tertutup ketika si coilnya diaktifkan ya cara kerja relay itu kayak gini terus di bagian bawah nah ini kan daleman relay itu seperti ini ya teman-teman ada coil satu coil dua ketika coil satu coil dua dapat tegangan dia akan kayak sistem magnet lah nah kayak gini nih ketika coil satu coil dua dapat tegangan si ini tuh nyambung ke sini ke normal open makanya di relay itu kan ada com ada normal open ada normal close ya normal open itu ketika normal dia terbuka gitu rangkaiannya ketika aktif si apa si coilnya dia tertutup gitu kalau normal close ya ketika normal dia tertutup ketika aktif coilnya dia terbuka kayak gitu ya terus ini ini relaynya nah pokoknya kalau masih pusing gitu ya cara kerjanya itu kayak gini teman-teman ini ada saklar ya ada stacker ya ada stacker colokan ke AC kemudian ini lampu ini kabelnya nah di salah satu kabel itu kan ada dua ya di salah satu kabel ini dipotong ini kan ada kabel merah sama biru gitu ya punya teman-teman mungkin warnanya hitam sama merah mungkin ya ini kebetulan biru sama merah nah misalkan salah satu kabel kayak contoh ini kabel merah dipasangkan ke relay nah ini kan ada bagian yang NO ya ada bagian yang ada bagian yang NO ada bagian COM ada yang bagian normal close nah kira-kira kita mau pasang kemana gitu nah kalau teman-teman pasang ke COM dan kemudian pasang ke normal open ketika nanti relaynya aktif atau teman-teman nyalakan berarti dia akan nyala lampunya atau terhubung gitu ketika tidak dinyalakan berarti dia akan mati kalau teman-teman dipasangnya ke normal close dan normal COM berarti ke COM gitu ya ke normal close dan normal COM ketika relay tidak nyala atau tidak aktif gitu ya dia akan nyala tapi ketika relaynya mati dia akan ketika relaynya mati dia akan nyala ketika relaynya nyala dia akan mati gitu makanya saya pasang ke normal open ya sama normal COM biar pas normalnya open terbuka gitu biar pas normalnya mati Seperti itulah pokoknya Oke, sudah Nah, untuk codingnya ini cukup simple juga teman-teman Gak perlu ini Karena codingnya line relay dengan line LED itu sama Kalau teman-teman pernah nyoba bikin light ke-deep-ke-deep Nah, itu codingnya sama Jadi, coding buat nyalain relay dengan coding buat nyalain LED itu sama Oke Oh, link-linknya last minute engineering ya Di Google ada sih Coba cari aja last minute engineering Last minute engineering Engineers Oke, kita cari Nah, kita coba lihat referensi dulu ya Tadi kan write ya Sekarang kita coba yang read Hmm, cuma kayak gini dong ternyata Oke Nah, kita bikin coding baru teman-teman disini Kita tulis aja namanya blink Tadi kan kirim data ya Dari alat ngirim ke aplikasi Nah, sekarang kan terima data Dari aplikasi ngirim ke alat ya Terima data Ini menggunakan fungsinya sudah ada Sudah ada fungsi yang disediakan oleh blinknya Jadi, kita gunakan blink write Nah, cara menentukan pinnya Kalau ngirim kan disini ya teman-teman Nah, kalau nerima data disini nyimpannya Saya akan coba set ke V2 ya Karena P0 sama P1 tadi sudah dipakai buat ngirim data ya Nah, saya gunakan V2 Nah, disini teman-teman bisa bikin variable baru Misalkan pakai INT gitu ya INT Nilai data misalkan Atau nilai Ya, nilai data boleh Terus bisa gunakan Param Ini bawaan dari sana ya Dari blinknya As INT Nah, kita coba print dulu aja ya Kita print dulu aja Print Misalkan tombol Dari blink gitu ya Terus coba pakai serial println Yang kita print nilai data berarti ya Nilai datanya Oh, sebentar Nah, gini Jadi, kita nambah segini doang nih teman-teman Oh, nambah segini doang ya Nggak terlalu banyak Oke, kita coba upload dulu Kita nyoba dulu lah Ketika kita Kita pencet tombol Dari serial monitor Atau dari yang diterima variabelnya apa gitu ya Nah, disini kita Berarti harus nambahin Ini ya Nambahin button ya Nambahin button Disini button Ada button biasa Ada yang style button Saya coba pakai yang style button aja ya Nah, ini button-nya Sudah Sebentar Ini kalau pakai ini agak susah ngeditnya ya Nah, gini Saya besarin aja buttonnya Nah, gini ya Oke Nah, kita coba cek di serial monitor ya Ketika kita Tombolnya kita tekan Si alatnya ngapain gitu Atau data yang diterimanya apa Oh ya Ini sebetulnya muncul Cuman gak begitu kelihatan Oh, sorry Saya belum setting pin-nya ya Saya belum setting pin-nya Sebentar Setting pin-nya ke pin virtual ya Virtual 2 P2 Oke P2 Terus Nah, ini push button Kita kan gunakan switch ya Push button itu Kalau ditekan nyala Kalau dilepas mati ya Tapi kita kan pengennya ditekan nyala Ditekan lagi mati gitu ya Nah, kita gunakan switch Oke Coba kita lihat ya Ketika ditekan Tuh, gak kelihatan Ada tuh ya Tombol blink 1 ya Ketika ditekan Ketika ini on Tombol blink 1 Ketika ini off Ketika ini off Tombol blink 0 Ya, artinya Ketika kita tekan Tombolnya Data yang diterima adalah 1 ya Ketika on Ketika off Data yang diterima adalah 0 ya Nah, makanya disini Kita bisa bikin kayak gini nih Kita coba Tambahin Program ya Untuk relay Ini bisa pakai int Boleh Int Relay Ke pin 4 ya Relay ke pin 4 Oke Terus Disini Pin mode ya Relay Sebagai Output Oke Sama kayak nyalain LED ya Jadi gak terlalu Susah Sama seperti nyalain LED Nah Sebetulnya Kalau kita udah tau Ketika kita udah tau Bahwa si nilai Yang akan masuk itu 1 Ketika nyala Ketika on Dari aplikasi ya Ketika tombolnya Di off kan 0 Makanya disini Kita tinggal nulis gini aja Teman-teman Digital write Relay Nilai data Jadi nyalamatinya Relay sesuai dengan Nilai data gitu Coba ya Maksudnya kita Gak perlu bikin Logic if gitu Kita tidak perlu Bikin Logika if Tinggal seperti ini aja Kita coba Kita lihat dulu ya Ini yang tadi Kita akan coba Ini kan udah ini ya Kita akan coba Nyalain ya Ini nih LED ini Ntar ini masih belum Connect Kita tambah dulu Nah sudah connect Eh coba Saya nyalakan ya Ini Colokannya Belum saya pasang ya Ini yang ke Apa Yang ke AC nya Belum saya pasang Sebentar Saya coba lagi ya Nah Nyalain ya Ketika di off kan Dan ini Walaupun IOT ya Ini kan udah IOT Karena terhubung ke internet kan ya Ini Ini cepat loh Tuh Kayak bukan IOT gitu Kenapa Karena si Blink ini Kita menggunakan Protokolnya itu TCP IV Tidak menggunakan HTTV gitu Makanya Koneksinya cepat Disconnect ya Seperti itu ya Oke Dan ini kalau misalkan ada stack juga Kayaknya dia balik sendiri sih Library nya udah canggih sih Library yang dibikin oleh Blink ini udah Udah bagus banget gitu Memang udah tinggal pake aja Tuh Ya Oke Ini paling Si Coding nya Coba saya share ke Ke chat kayaknya Gak cukup ya Jadi saya coba share ke Saya kasih nama dulu Coding Blink ya Ardomeka Saya kirim ke chat Dalam bentuk file Aino aja ya Sebentar Dimana Dokumen Arduino Coding Blink Ardomeka Nah File .aino nya Atau file Arduino nya Udah saya share ke Chat Ya silahkan Oke sudah sih materinya Kita masuk ke diskusi Kalau teman-teman ada yang mau diskusi Silahkan Ataupun bertanya Romo nambahin boleh Ijin bertanya Kang Boleh silahkan Untuk Library SP8266 Lib itu Gimana ya Kang Saya nyoba tadi Gak bisa Kang Yang mana ya SP8266 Lib Pakainya Arduino Uno Atau pake apa Yang Uno Gak yang sekarang digunakan Pake NodeM Sawa atau Arduino Uno Arduino Kang Kalau yang NodeMJU Pake Dari NodeMJU Sekarang pake Arduino Uno Oke sebentar Maksudnya yang ini ya Yang ininya gak ada ya Gak apa-apa Saya coba kirim aja ya Karena ini memang Terpisah sih sebentar Sorry saya gak masukin tadi Saya kirim aja Library yang ada di saya ya Dokumen Arduino Libraries ISP8266 Lib ya ISP8266 Nah ada dimana ya Itu memang terpisah sih Harus di ini ISP8266 Lib Kita cari aja deh Coba saya cari aja Oh ini nih Ada di Blink ISP8266 Master ya Blink ISP Blink ISP8266 Master Oke Arti dari B Oh ini nih Ini Saya kirim ke Ini aja ya Saya kirim ke chat Library nya Oke Makasih kang Oke Harusnya udah masuk sih Barusan udah saya kirim Emang belum masuk ya Yang .inonya Barusan sudah saya kirim Nah silahkan Ijin bertanya Untuk ISP32 Apakah terpisah ISP32 Beda dikit sih ISP32 itu beda Beda apanya ya Kalau untuk Lihat di Example Misalkan kita Lihat ke Example gitu ya Kita set ke ISP32 Nah beda di Nah beda di ininya aja nih ISP32 dengan ISP826 tuh Beda di Bagian ininya Saja nih Ya yang harus diperhatikan Bagian ininya Bagian ini Pokoknya Yang ada ISP8266 nya Di ISP32 Biasanya Cuman wifi doang Jadi beda bagian ininya Jadi beda bagian ininya aja Kalau mau pakai ISP32 ya Karena ISP32 sama ISP8266 tuh Satu pabrik ya Jadi gak jauh beda Hanya beda di bagian ininya Saja Jadi codingnya bisa gunakan Coding contoh yang tadi ya Oke Cara berbagi coding Di bling bagaimana Maaf belum masuk bang Yang Yang apa nih Yang belum masuk Yang File yang apa Yang tadi ya Yang Aino ya Sebentar saya coba kirim lagi ISP32 Document Arduino Coding 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 Bling Nanti habis ini Saya ada Ada kelupaan kayaknya Ada satu hal yang mau saya Share Nah coding Sudah ya To everyone kok Emang gak ada ya Coba Coba cek lagi Itu sudah sebarusan Sudah saya kirim lagi Ada masuk gak Saya kirim Promi to everyone To everyone Sudah masuk ya Oke Oke Nah ini teman-teman Yang mau saya share adalah Permasalahan Kalau kita menggunakan Blink Yang versi yang baru Gitu ya Itu kan kita harus Langganan ya Kita bisa menggunakan Versi free Tapi ada batasan kan Tapi kita Kalau Ini saya jelasin langsung aja deh Blink Blink.io ya Nah kalau kita pakai Yang versi baru Permasalahannya itu adalah Kita bisa gunakan Yang versi gratisnya Sebetulnya Tapi versi yang gratis ini Dibatasi Kayak contoh Di versinya itu cuma satu Widgetnya juga Cuma bisa yang basic doang Gitu ya Kalau kita pengen versi yang ini Ya berarti harus Langganan gitu ya Yang paling murah itu Dollar 4 dollar lah 4 dollar Per bulan ya Yang paling murah tuh Tapi kita bisa masih nyoba Pake yang versi yang free Ini versi blink yang baru Nah kalau versi blink yang lama Itu gak ada langganan Seperti ini Jadi versi yang blink lama Itu gratis Cuma masalahnya Widgetnya dibatasi Jadi ada energi gitu Kayak gini nih Tuh Setiap kali bikin Biasanya energinya itu Cuma 2 ribu Nah ini punya saya Udah mau habis nih Jadi kalau kita mau Nambah widget lagi Udah nih Gak ada Nah cara ngatasinnya adalah Kita bisa bikin Server sendiri Atau menggunakan server Yang udah ada Udah disediain Sama orang lain Misalkan gitu ya Nah mungkin saya disini Gak akan bikin Bikin server sendiri Karena akan lama gitu ya Dan butuh VVS juga Semua bisa nyoba di lokal sih Bisa nyoba di lokal Tapi kan gak connect ke internet ya Kalau mau connect ke internet Berarti harus di install di VVS gitu Nah kita akan coba Connect ke Blink yang udah ada aja Ini saya logout dulu ya Saya logout dulu dari blinknya Oh tadi Sementara tadi ada pertanyaan apa tadi Tadi ada pertanyaan Gimana caranya share Kalau mau nge-share Ada sih Cuma kayaknya cuma sekali doang gitu Kalau pengen nge-share tuh Sementara Tadi dari Mas Budan ya Pengen nge-share ya Nah ini nih Kalau pengen nge-share Kita bisa share akses Cuma dia sekali doang Artinya Si apa Si energinya tuh udah habis gitu Bisa gunakan disini ya Kalau mau share Aplikasi kita ke orang lain Kayak gitu Ini blink versi lama ya Kalau mau download Ada di link yang sudah saya share tadi Bentar Classrobot.com Masuk ke blink Nah ini Aplikasi blink yang ini Silahkan Filenya ada disini Termasuk contoh codingnya Juga ada disini ya Contoh coding untuk Arduino Uno ada Contoh coding untuk NodeMCU juga ada Library nya Bisa pakai library yang Blink biasa aja sih Tapi jangan di update ya Punya saya soalnya pakai library yang versi Atau mau sekalian saya Kirimkan saja library nya Bentar ya Dokumen Arduino Libraries Terus ke blink Nah blink Nah ini saya Nah itu ya Itu blink yang saya pakai ya Itu library nya Termasuk kalau pakai Yang tadi sudah semua Sudah semua library saya kasih Kalau DHT11 bisa pakai DHT11 yang biasa aja ya Oke sudah Nah Teman-teman Ini tuh kan dibatasi ya Karena kan kita menggunakan blink Server blink yang ini gitu ya Nah masalahnya ini tuh dibatasi Tuh Dibatasi token nya Cuma 2000 Jadi kalau kita mau masukin lagi Yang di atas 200 Nggak bisa tuh Jadi cuman 2000 Nah caranya Biar unlimited Kita bisa gunakan server blink sendiri Atau pakai server yang sudah ada Nah kita harus logot dulu tapi ya Kita logot dulu Logot ya Nah kita harus bikin akun baru Karena kan kita kan connect ke blink yang berbeda ya Jadi kita harus bikin akun baru Nah saya create new akun Nah bagian yang ini teman-teman harus kita edit Bagian yang ini harus kita edit Nah ini Kalau tadi kan pakai blink bawaan ya Karena kan Gue masuk ke connect ke server blink gitu ya Nah kita kan pakai server custom Nah yang tersedia terbuka di Indonesia itu ada Punyanya serang kota ya Dan ini pun Udah di share di group sama orang yang punyanya Atau sama developer nya Dan diperbolehkan untuk digunakan Ya Iot serang kota.co.id Oke Dan ini set ke 9443 ya port nya Oke Nah ini Kita coba Daftar lagi ya Ini password nya Oke kita saya jenap Sudah kita cek dulu ke email ya Ada email masuk kah gitu ya Gak masuk ya Atau email saya salah Coba sekali lagi ya Kita tambahin dulu project Kasihin nama Ardomeka Iot Kemudian ininya Takutnya si server nya memang udah gak jalan Oke Create ya Sardomeka Coba cek Oke Gak ada Kalau gak masuk ke email Kemungkinan ini server email nya bermasalah ya Tenang Kalau gak masuk ke email Kita masih bisa ngatasin sih Kita cek aja ke sini teman-teman nih Ke sini Kemudian di bagian bawah Kita bisa klik copy all Ya Kita bisa klik copy all Kemudian Nah kita tinggal copy aja ke sini Tekannya ya Tuh Kayak gini Nah bagian yang ini perlu kita setting nih Karena kan kita gak ke blink cloud ya Kita sekarang ke Iot Serang Kota Dot go dot id Oke Kita coba upload lagi Semoga masih jalan nih Si ininya Karena enaknya teman-teman Ini tuh si Tuh Si apa Si energinya jadi tidak terbatas tuh Jadi 999 Yang awalnya 2000 doang kan ya Sekarang kita bebas nih Mau pake apa aja disini juga bebas Karena si energinya Unlimited ya Kayak gitu Ini coba saya upload dulu Sudah done uploading Oke Kita cek connect gak sih ke blinknya Ke servernya Takutnya gak connect ya tuh Ini masih connect ke wifi Oh impalit Oh token ya Tokennya Ya gimana Maaf kurang 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 kedengeran Gimana Iya Iot Ini servernya kang Servernya Sebentar saya cek dulu Salah ya maksudnya Portnya Portnya 8080 sih Kalau di Arduino Kalau di aplikasi 9443 Ntar saya coba Coba ulang aja ya Saya coba ulang Ini udah saya set Bener sih Itu seringkata Dot code ID 9443 Terus Takutnya memang Sudah gak ini gitu Bentar ya Coba saya masukin Emailnya dulu Oke ini mail saya kan Tesadomeca.com Maksudnya coba 123456789 Sudah udah custom Yoti serangkota.co.id Oke Coba saya gantap lagi Sudah tapi gak masuk emailnya Atau coba Pakai email yang lain ya Bentar Takutnya sih memang Sudah tidak support ya Oke Coba pake email saya Oh ini udah ada katanya Login ID tokennya dihapus Yang mana ya Oh iya Yang ini ya Aduh saya harus login lagi Berarti Bentar Bentar Tadi tuh apa Tes.ardomeca At gmail.com Ininya Coba set dulu ke Adreno Oke Oke Oh kayaknya memang servernya sih Coba ya Opio Ini kan ya ini hapus Coba upload Ditarutkan servernya sih Servernya udah gak ini Connect to Wi-Fi Connect to Wi-Fi Oke Nah konek ya Bisa ya Terus Tadi bener salah Tadi salah masukin tokennya Terus ke Gauch Yang ini Kelambaban Pinnya ke Virtual 1 Warnanya Kita coba Warna yang Kuning ya Kuning aja Terus Superchat ya Superchat Nah yang ini Kita set Datastreamnya ya Pertama Suhu Kita set ke Pin Virtual Virtual 0 ya Oke Kemudian satu lagi Kelambaban Kita set ke Pin Virtual 1 Oke Ini bentuknya Kalau mau seperti apa Ada disini ada pilihannya ya Saya pakai yang ini aja Yang default Satu lagi tombol ya Tombol belum Oke Kita Apa Kita atur tombolnya Ini kenapa ada ini Sementara Ini apa Ini apa Ini apa Ini ada ya Oke Tombolnya Pin ke pin Virtual V2 ya V2 Oke Ininya Set sebagai switch Ini kita set Lampu aja Oke Oke Sudah Ternyata bisa ya Saya coba Nyalakan lampunya Nyala Saya matikan Mati Oke Dan ini karena kita gunakan server yang bukan dari Blink server Ini jadi banyak tuh Energinya Jadi tidak terbatas Kayak gitu ya Ini mungkin salah satu kelebihan Dari aplikasi Blink Jadi kalau teman-teman mau pakai apapun yang ada disini tuh Banyak ya Tidak terbatas Dan sebetulnya teman-teman IOT itu ya Internet of Things tuh Kalau misalkan kita cuman Nyalain lampu pakai HP doang gitu ya Itu kan sebetulnya belum termasuk smart ya Kan kita misalkan bikin teknologi namanya smart home Tapi kalau kita masih butuh bantuan kita gitu ya Buat nyalainnya Itu kan sebetulnya masih belum smart Nah di dalam Blink disini tuh sebenarnya sudah banyak sekali Tambahan-tambahan ya Kayak contohnya nih ada GPS trigger Ada accelerometer Kayak contoh aja GPS trigger nih Kalau misalkan kita tambahin GPS trigger Ya disininya Ini tuh bisa kita set teman-teman Jadi bisa kita set Misalkan kita coba ke virtual 2 ya Tadi ke relay ya Ke virtual 2 ke relay Nah disini kita bisa set Si alamatnya gitu ya Mau dimana gitu Misalkan dalam jangkaan waktu berapa Jadi nanti tuh Ketika teman-teman pulang ya Pulang dari kantor gitu ya Ketika teman-teman udah mau masuk ke rumah Misalkan dalam 10 meter Ataupun sekian meter lagi lah Atau mungkin 1 kilometer lagi Tergantung yang disetnya berapa ya Itu lampu tuh udah bisa nyala duluan gitu Kayak contoh misalkan teman-teman di rumah Ada penghangat air gitu ya Pengen mandi nah Jadi dengan meng-set trigger GPS trigger Sebelum sampai ke rumah itu Si penghangat itu udah nyala gitu Dalam jangka meter berapa lah Tapi tinggal diset disini gitu ya Mau ke berapa Kayak gitu Ini salah satunya Kalau kita menggunakan GPS trigger Karena kalau kita bilang smart ya Tapi kita masih butuh usaha kita gitu Masih butuh tenaga kita Buat mencet tombol di aplikasi Sebetulnya masih belum smart gitu Kayak gitu Ini salah satu untuk bikin automationnya gitu ya Dengan GPS trigger Ada banyak sih disini Pokoknya setiap sensor yang ada di Android Itu bisa kita gunakan Kayak contoh ini Asal meter ada light sensor Ada proximity Ya silahkan digunakan saja Seperti itu ya Oke sudah Kalau ada yang mau diskusi silahkan Metery dari saya sudah selesai Oke karena sepertinya ini Ini Pak Pebri ada gak ya Sepertinya padahal belum masuk ya Oh Pak Pebri ada nih Pak Pebri yang sayang belum ada ya Pak Eric yuk ada Pak Eric malam Barangkali dari Pak Pebri atau Pak Eric Mau nambahin silahkan Pak Lanjut Pak Ngecang Udah selesai sih materinya Udah habis Kalau dari saya Kayak gitu Silahkan di ini aja apa Dicoba-coba ya Saya tidak mengikuti dari awal Jadi agak bingung Apa ya maksudnya Bentar Kapan Kelas ini dibuat lagi Oh ini direkam di Ardomeka ya Jadi kalau tidak ngikutin dari awal Bisa Nonton rekamannya aja Ya silahkan Subscribe Ardomeka ya Jadi komunitas ini punya Punya Youtube Namanya Ardomeka Jadi rekamannya ada di Ardomeka Library-nya tadi saya sudah kirim ke sini sih Bukan Ardomeka Nah gitu ya nulisnya Arduino Mechatronica kan Singkatan dari Arduino Mechatronica Tadi sudah saya kirim ke sini Sebentar saya kirim Atau gini aja deh Saya kumpulin Kodingnya ya Kemudian nanti saya Save ya Saya satuin gitu ya Sebentar Dokumen Harusnya sih ke github ya Cuman saya rada males Untuk masukin ke githubnya Coding Nah ya Coding Coding Nah ini coding Ardomeka Saya coba Satuin ya Proyek Blink ya Blink legacy Oke ini codingnya ya Nah ini codingnya Library-nya sebentar Library-nya saya masukin dulu Biar satu folder gitu Arduino Libraries Blink copy Blink copy Oke ini library-nya Satu lagi Kalau yang pakai Arduino Harus nambahin Kode Blink yang ini nih Kode Blink Blink ESP lib Blink Blink library master Nah yang ini Hey copy Dokumen Musik-musik Coba saya Arsipkan dulu ya Oh Jip Mena silahkan Nah udah saya kirim ya Ke Bentar Tunggu dulu Nah sudah Itu Di dalamnya sudah ada file coding Arduino-nya Untuk Arduino Uno Nano juga bisa sebetulnya Kalau mau Mega Bisa juga Terus Library-nya juga sudah ada di dalam Aduh Google Drive ya Saya malas nge-upload Coba ini di Di upload aja Di download aja Yang udah saya share ke chat Nanti mungkin Kapan-kapan saya ini Bang kapan kira-kira ada Pembahasan kontrol PID robot Untuk PID Nanti mungkin akan dibahas Sama Ini ya Bapak founder ya Sama Kang Husni Untuk PID Kemarin kan Kang Husni udah bahas soal Apa ya Namanya lupa lagi Pokoknya nanti Untuk PID Pembahasannya sama Kang Husni Kang Husni udah Punya jadwal sendiri lah Untuk PID Bedanya ISP32 sama ISP8266 ISP8266 tuh PINnya sedikit Terus juga PIN analognya sih Cuman ada satu Kalau ISP32 ada banyak PINnya lebih banyak Memorinya juga lebih banyak ISP8266 itu ISP32 itu 32 bit ya Jadi Memorinya lebih banyak PINnya juga lebih banyak Spesifikasinya lebih bagus lah Yang deep sleep Ya boleh Nanti deep sleep Kemarin tuh Pas minggu kemarin Ada pembahasan bagus Dari Kang Husni Soal Watchdog timer ya Jadi kalau temen-temen Pengen bikin project Jadi gitu Mau dipasang bisa pakai Watchdog timer Rekamannya ada di Youtube Adrumeca ya Oke sudah Ada yang mau Didiskuskan lagi gak Kalau enggak Saya Saya mau pamit Saya mau pindah sih Pindah tempat Dari sini ke kantor Ini biasanya Dilanjut sama Kang Richard Cuman Kang Richardnya Sedang tidak hadir Kalau masih ada yang Mau didiskuskan silahkan Mengenai aplikasi Blink ini Nah ini kalau pakai yang Versi yang tadi ini Tampilannya bisa ke web juga ya Kalau pakai yang Blink.io Simple sih Efektivitas Blink Selama ini bagus sih Tidak ada masalah Blink itu kan Protokolnya pakai TCP IP Jadi dibandingkan kita pakai Protokol HTTP Ya jauh gitu Hampir-hampir Kayaknya lebih bagus Mau lanjut Dengan MQTT gitu ya Karena Blink kan Pakainya protokol TCP IP Malah kayaknya Lebih bagusan Blink Dibandingkan dengan MQTTnya sendiri gitu Lancar sih Nih coba lihat nih ya Ini Sebentar Ini saya nyalain ya Tuh langsung nyalakan Responsive Saya matiin Langsung mati Jadi Cukup lancar gitu Jadi kayak Nggak internet gitu Saya ngerasanya Kayak kita pakai Bluetooth gitu langsung Padahal kan ini internet ya Secara langsung Ini kan sebetulnya Nggak langsung dari aplikasi Ke alat saya Tapi dari aplikasi Ke wifi Kemudian ke internet Ke blink server Blink server Ke wifi alat Baru ke alat gitu Seperti itu kan Kalau Bluetooth kan langsung Kalau Bluetooth kan dari Aplikasi langsung ke alat Kalau ini kan Internet dulu kan Ke internet dulu Ke server blink Baru ke ini gitu Seperti itu Tapi cepat gitu responsif Cukup responsif lah Cukup efektif Soalnya temen-temen Yang di industri Juga pakai ini gitu Setahu saya gitu ya Ada orang-orang yang Ngopre kayak Modbus Dan lain sebagainya Juga pakai aplikasi Blink Yang di industri itu Aman Aman kok Aman Digunakan 24 jam aman Untuk library Amica itu Ada sih Sama aja kok Library-nya Library yang blink Cuman tidak perlu Nginstall ISP8.2.lib Kalau Arduino harus Nginstall Library blink Dan juga ISP8.26.lib Bang Itu menggunakan ISP3 Ini tidak Ini menggunakan Arduino Uno ya Nah ini rangkaiannya nih Saya belum bisa rangkaiannya Nah ini rangkaiannya Arduino Uno Connect ke Wifi module Ya kayak gini Rangkaiannya Jadi ini tidak menggunakan ISP Board ISP gitu ya Tapi ISP-nya Dibikin sebagai Sensor Wifi Jadi kita Nging-nya langsung Pakai Arduino Uno Akses AT comment Ke Wifi module-nya Terhubung gitu ya Seperti itu Kayak gitu Nama YouTube-nya apa Ardomeka Oke Gimana ada Masih ada pembahasan Kalau mau ngobrol langsung Boleh buka mic aja ya Tidak masalah Kalau mau diskusi Nambahin atau apa Ini diskusi biasanya Kita sampai jam 12 malam Bahkan sampai jam 1 gitu Cuman Kak Richard-nya nggak ada Dan teman-teman yang lain juga nggak ada Mungkin kalau saya mau pamit duluan sih Buat desainnya Pakai aplikasi apa Bang Blink ya Ini baru masuk mungkin ya Pakai Blink ya Kang boleh minta PLPK Blink lama Di web tidak bisa di install Saya Pindahin ke sini gitu ya Maksudnya Ntar Di download Ntar saya lupa Nyimpennya dimana Bentar Bentar Telegram Telegram kayaknya udah ada ya Sebentar Bang mau tanya ini Implementasi atau prototype Ini masih prototype Tapi kalau mau di implementasikan Ya tinggal elektronikanya aja kan Tinggal di casingin Kemudian dibikin board Segala macem kan Maksudnya kalau aplikasinya Aplikasi Blinknya Termasuk coding Arduino Itu tuh mau Mau dibikin prototype Ataupun implementasi Juga sudah bisa gitu Karena kan aplikasinya Udah Udah bagus Sebentar Saya stop share dulu ya Takutnya ada Jat pribadi Oh ini nih Oh di ini Di musik Saya share ya Saya share ya Ini aplikasi Blinknya Silahkan Di download Oke ada yang mau diskusi lagi Kalau tidak ada Saya mungkin tutup ya Kegiatannya Untuk aplikasi Blinknya Itu tadi ada yang minta Udah saya share ya Ke chat Oke kalau sudah tidak ada Saya tutup ya Kegiatannya Terima kasih teman-teman semuanya Yang sudah hadir Nanti Ini tuh tadinya Sebetulnya Kang Husni sih Kayaknya yang mau backup Materi hari ini Cuma dikarenakan Kang Husni Tadi siang udah ya Udah Udah Apa Udah ngisi materi Di Apa Di L Smart TV Kalau gak salah Nah jadi makanya Kang Husni hari ini gak bisa Jadi backupnya Saya ngasih materi Tentang Blink Buat nanti teman-teman Buat selanjutnya sih Saya mau coba Apa ya Dari awal gitu ya Karena ini kan dadakan Dari awal Coba ngasih materinya Bikin poster Seperti biasa sih Jadi kalau teman-teman Pengen Apa Ngisi materi pun Boleh nanti Coba di group aja Di group Di Dibilang aja gitu Atau hubungi Kang Richard Atau saya gitu Boleh Kang Richard Pak Pebri Pak Pebri Ansa Kemudian ada Kanisa juga Atau ke Kang Husni Langsung juga bisa Kang Husni Kayaknya bisanya di Instagram doang ya Hubungi ke Instagram Kalau mau ngisi gitu Di ini Jadi nanti kita bisa Buatkan posternya Dan dipromosikan dari awal Gak ada konsep Seperti sekarang Kayak gitu ya Oke sudah teman-teman Terima kasih yang udah hadir Mohon maaf Jika saya Penyampaiannya kurang Bagus Atau ada kesalahan Terima kasih juga Udah hadir Udah datang Ini Pak Pebri juga Udah datang ya Terus dan teman-teman Yang lainnya Ada Kang Dhani Dali Uncia Dan teman-teman lain Pak Erik juga Ada Mas Hudan Ada Mas Lutfi Dan lain sebagainya Mas Noto Dari Uncia Dan lain sebagainya Pokoknya yang Tidak saya sebut ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Sudan Malam minggu Malam minggu Amin Minggu Minggu Terima kasih. 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 Terima kasih.